hai 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 raja Hai kangen aku ngasih 50.000 aja lu diingat-ingat sama Raffi amat kangen nggak Vy dimana sih Hai 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 cepet Raffi padahal udah pake wuk 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 masih lama aja eh Vy Vy Raffi Vy mau nanya mau nanya langsung aja kemarin Rafathar pas lu tampil sama BBB kok Rafathar diomongin orang-orang katanya dia diajak next stage dia nggak mau ya bete gitu iya dia nggak mau kenapa nggak tahu dia orang-orang itu suka kalau dia sama dia tuh harus dikasih tahu dulu misalnya kalau ntar nanti temenin ya nanti abis temenin kalau itu naik panggung dia tuh nggak dikasih tahu jadi dia nggak rasa apa tuh nggak kasih tahu gitu jadi jadi datang suara maju ke atas panggung gitu kalau jadi profesional harus ada gentleman agreementnya gitu ya ya nggak ya nggak ya nggak tapi ada orang yang ngomong kata netizen katanya kok segala macam diturutin si Rafathar kalau dikasih tahu misalnya ya itu ya itu gentleman agreement perjanjian di awal gitu kan ya ya kalau misalnya Rafathar temenin ya nanti ini nanti kalau di bapak panggil ke atas panggung A naik ke atas panggung nanti kalau itu gini jadi dia digituin kalau enggak dia merasa dia datang yang nggak mau dia nggak mau tapi ada orang yang ngomong kata netizen katanya kok segala macam diturutin si Rafathar katanya gitu ntar jadi manja loh jadi orangtuanya ngikutin anak mulu kata gitu kata netizen bukan sebenarnya Rafathar tuh kalau di keramaian gitu suka ada trauma dia gitu tuh kata netizen tuh wakilnya Rafathar poker face nya katanya harusnya ajak cipung Rafathar mah nggak ada mentalnya cemen kasihan papa rapi tuh 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 katanya udah ngomong gitu Rafathar katanya nggak asik kata gitu kata Rafathar nggak asik Rafathar eh gitu lah gitu lah hanya dirumah aja suruh belajar tuh itu kalau Rafathar tuh ada trauma dia waktu dudukan yang pernah diteriak-teriakin itu loh sama gara-gara itu beneran itu efeknya seperti itu pi iya jadi dia tuh kalau misalnya ngeliat kerumunan orang banyak itu dia jadi langsung udah berkecil hati gitu kayak takut dia takutin teriakin gitu eh 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 kalau udah nyampe gitu lari jangan jalan-jalan gitu lari 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 itu sudah lihat itu di parkiran lari lari astablazim bohong 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 gerakan tangan lu doang itu lari cepetan lari tuh udah mau masuk dia tadi nih kalau di jalan sih biasa nggak apa-apa udah turun santai gini kan ngebelin banget ya sebenernya pengaruh nggak sih ya kalau kita kemana-mana ke tempat keramaian tuh bawa anak tapi nggak 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 apa-apa dibiasakan ketemu banyak orang tapi yang kita fokus adalah traumanya itu loh kira-kira dulu gitu ternyata dari mungkin keisengan orang-orang dewasa bikin anak kecil itu bisa trauma itulah psikologi itu bener-bener harus di eh apa dijaga banget ya gitu nah ini juga eh ada hubungannya dengan tema yang akan kita angkat mungkin karena sih psikologinya belum siap menjadi orang tua ada seorang ibu yang ingin melakukan sesuatu nekat di tempat umum di KRL khususnya oh itu itu baby apa-apa baby blues katanya bener emang begitu loh emang bener nggak sih tanggungnya tanggungnya yang bener dong bahasa begitu sih depan kamera agak rapinya napa kayaknya aku kolesterol lagi deh kok bisa emang makanya apa hubungannya rambut kusut sama kolesterol bukan lu nggak tau kalau gue kolesterol tuh kalau mau bangun tidur tuh membutuhkan waktu setengah jam sampai satu jam harus bisa bangun lepahai banget karena sakit banget lu nggak ngerasain usia lu berapa usia lu? lu nggak tau ya kolesterol 380 itu gimana rasanya ya usianya berapa anda? usianya berapa? 36 nih 48 hey hey jangan ngomongin umur ntar lu duluan lucu aja duluan pulang iya duluan ketika kita kasih macetnya itu maketnya itu ya... yaudah tadi udah ngomongi raphar sudah selesai kan sudah selesai pokoknya intinya setelah sekaligit harus dijaga anaknya iya jadi si raphar kalau ketemu sama orang rame gitu dia tuh udah kayak tak udah udah takut tak react gitu gigi gimana gigi komen nah makanya kita nggak mau memaksakan si anaknya tapi abis gitu pulang kalau pulang sampai rumah dikasih tahu raphar iya apa-apa habisnya nggak ngasih tahu aa kan takut yaudah nanti kalau gitu bapak kasih tau ya gitu Oke oke, tadi sih sebetulnya kita udah ngomongin tentang menuju ke ibu-ibu yang mau melakukan tindakan nekat di KRL. Ini dia nih, ini yang gue baca-baca berita, ini takutnya nih lu nih yang nyuruh. Kok jadi ke gue? Gue yang nyuruh gimana? Bukan, ini kalau di KRL, dia nih, ini yang di kereta, oknum yang suka naik-naik ke atas kereta, dia. Itu dulu, waktu gue jamannya main ke Cita Iyum, gue dulu gitu, kalau gak buat gue naiknya ke atas. Makanya ini ada yang berita viral, ibu-ibu diduga terkena baby blues kan? Nah betul, yuk kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini. Check it out.